Ada dengan pernyataan BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan akan turun di pertengahan bulan November hingga awal Januari 2016 dan bukan hanya di Sumatera hingga Kalimantan, tapi hampir seluruh wilayah di Indonesia, Elis. Ya, namun berbeda dari biasanya ya, Tom, ya. Di prediksi musim hujan kali ini akan berlangsung singkat. Dengan turunnya hujan, setidaknya dapat mempercepat padamnya titik api yang tersebar di wilayah kebakaran hutan dan juga lahan. Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggulangi bencana asap dengan tiga langkah utama yakni pemadaman, penegakan hukum, dan pengelolaan dampak bencana. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Ardia Rahma di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ardia, bagaimana kondisi saat ini di sana? Tommy dan Elis, hari ini di kota Palangkaraya agak mendung, tapi matahari masih terlihat. Sementara untuk indeks standar pencemaran udara ini agak naik turun. Pagi sempat nol di titik aman, lalu siang agak tidak aman. Nah, sore ini sedang. Sementara itu untuk ISPU dan juga warga Palangkaraya ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi ada hal lain yang menjadi fokus pemerintah Kalimantan Tengah. Yang pertama ini mengenai pemadaman api dan juga penghilangan asap. Ini dilakukan melalui darat, udara, serta modifikasi cuaca. Yang kedua mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan, dicari siapa tersangkanya, baik itu individu maupun badan usaha. Dan Polda juga sudah menetapkan beberapa tersangka. Yang ketiga ini pengelolaan dampak. Pengelolaan dampak bisa dilihat dari dampak sosial, dampak ekonomi, dampak pendidikan. Dan yang satu paling penting juga adalah dampak lingkungan. Bayangkan dari berjuta-juta hektare hutan di Kalimantan Tengah khususnya, hutan lindung, hutan konversi, hutan produktif. Ini bagaimana nasibnya setelah kebakaran? Berikut ini langkah yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Alaman kita, bekas-bekas kebakaran ini memang cepat untuk melakukan rehabilitasi diri. Yang diduluhi dengan tanaman-tanaman jenis-jenis pionir gitu. Ya, semak-semak belukar. Itu pasti. Nah kemudian dalam interval waktu, mungkin 6 bulan, 1 tahun itu sudah akan muncul lagi jenis-jenis pohon-pohon baru gitu. Itu kalau misalnya kita biarkan secara alam. Tetapi ini tidak akan seperti itu. Karena memang kita sudah mendapat petunjuk secara alisan dari Ibu Menteri LHK bahwa kita diminta untuk melakukan review, internalisasi, lahan-lahan yang terbakar itu. Tommy dan Elis, Dinas Kehutanan juga mengharapkan adanya anggaran khusus untuk pencegahan bahaya atau kabut asap ini karena mereka menilai bahwa penanggulangan ini dananya jauh lebih besar sehingga untuk tahun depan ada dana khusus untuk pencegahan. Sementara itu perlu diketahui juga bahwa Kalimantan Tengah ini luasnya sekitar 15,3 juta.